Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya kali ini kembali saya akan mengupload ya yaitu perkawinan Tara Fatar ya Fatar dengan makan dari koi ya makan dari koi koi nya agak selo ya udah baru keluar hitamnya black koi Oke kita lihat hasil perkawinan mereka ya Oke kayaknya sudah mengeluarkan telurnya mengeluarkan telur Oke jawabannya mengeluarkan telur kan Miring ya mengambilannya agak miring ya biar dapat ya mengambil agak miring biar agak saya dapet ini ya Oke tak dulu saya bukain hitamnya dulu ya Oke 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 selamat menikmati 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 Saya sudah hampir Setahun-setahun lebih saya berkenakan ini ya Setahun lebih Sudah banyak juga ya dulu Yang perkawinan Hasil yang awal Sudah banyak yang terjual juga Sekarang paling ada yang umur 7 bulan 6 bulan, 5 bulan 4 bulan, 3 bulan Bahkan umur 12 hari ya Yang 12 hari ini Sekarang ada sekitar 1 2 3 4 5 6, ada 6 lubukan ya Ada 6 lubukan Avatar ini Yang jantannya adalah Hasil tenakan saya Lainnya dari Black Samurai ya Black Samurai Dari Thailand ya Black Samurai Thailand ya Jadi Black Samurai nya ada sedikit merah-merahnya Emang ya Black Thailand tuh Dan agak besar ya Agak besar Ya Hampir-hampir ke Giant ya Black Samurai Itu dari Thailand Kalau Female nya Itu dari Red Koi ya Red Koi Dengan marble ya Marble Entah kenapa Ada selu Karena akan jadi selu Begini dengan Keluar Bintik-bintik hitam ya Mungkin jatuhnya ke Black Koi Oke kita lihat Nanti hasilnya Mudah-mudahan memuaskan Sesuai dengan harapan Selamat menikmati Selamat menikmati Ikan ini Dari hasil Perkahwin tadi Mengeluarkan telur Mungkin ada Sekitar Udah Sekitar 20 menit Kali ya 20 menit Mungkin selesainya Belum tahu nih Apa bisa 30 menit Apa 1 jam Kita lihat aja Nanti ya Ada telurnya Masih banyak juga Ada Female nya Masih banyak Telurnya Terima kasih selamat menikmati jantan dan betinanya sama-sama mengambil telur yang di bawah diangkat, ditaruh di atas di gelembung-lembung kerjasama yang bagus tapi biasanya nanti kalau telurnya sudah habis betinanya harus diangkat betinanya harus diangkat karena diangkat atau mele yang menjaga telurnya terima kasih terima kasih ya karena saya ini di teras ya jadi suara-suara orang lewat kedengaran yang baik motor maupun orang-orang lewat jalan agak sensitif micnya mohon di maafin ya ya mudah-mudahan tidak terganggu ya terima kasih Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 di toples kecil ya 44 liter ini tetap saya angkat walaupun goyang-goyang sedikit dan telurnya mungkin nanti agak berjatuh mungkin nanti jantannya akan merapikan kembali oke kita tunggu sebentar ya selamat menikmati terima kasih 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 betinanya sudah habis telurnya ya betinanya sudah mulai mojok ya sudah mulai mojok tapi masih mencari-cari telur yang sisa yang berjatuhan ya kita lihat dulu ya kalau nanti dalam musir belum jantannya ya kita tunggu sebentar lagi oke buat teman-teman sekali lagi jangan lupa di like subscribe serta komen ya nanti kedepannya setelah meretas saya kembali akan mengupload ya mengupload anakan dari apatar ini ya oke kita lihat dulu sebentar ya apakah betinanya memang sudah benar-benar habis telurnya atau biasanya tanda-tandanya itu jantan mengusir ya betinanya mendekati telur jantan mengusir itu berarti sudah berarti pergelurannya sudah selesai ya tapi ini belum kita lihat dulu ya oh ya oh ya selesai pastinya sudah habis ya perempuannya sudah takut ya akan saya ambil ya perempuannya uh betinanya akan saya ambil ya oke kita lihat dulu betinanya sudah di bawah oke bentar lagi semangat gitu oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati